Kita lanjut lagi Selanjutnya kita akan membahas Sambil anda menulis Kita akan lanjut lagi Penjelasan tentang Prinsip-prinsip Penilaian Dalam penilaian itu harus ada apa saja Yang pertama Penilaian itu harus Menggunakan informasi dan sumber Yang beragam Yang kedua Penilaian itu harus Memanfaat untuk perkembangan Dan belajar si anak Kemudian penilaian itu Harus melibatkan Anak beserta keluarga Tidak bisa guru dan anak saja Ketika anda melibatkan Anak dan guru Saja orang tua Keluarga tidak berperan Maka tidak akan tercapai Tujuan pendidikan Tidak tercapai kurikulum Yang sudah direncanakan Kemudian Yang keempat Sesuai dan fair Untuk anak Yang kelima Prinsip penilaian itu Harus Autentik Yang keenam Penilaian itu Memiliki tujuan Yang spesifik Dan bersifat Reliable Valid Dan sesuai dengan Tujuan yang akan Dijapan Misalnya tujuan pendidikannya Sesuai dengan Visi Misi dari sekolah Visi Misinya Misinya Anak itu Ingin dijadikan Menjadi anak Yang soleh Dan soleha Jadi harus Dilaksanakan Sesuai dengan Tujuan yang akan Dicapai oleh Tujuan yang telah Disepakati Atau tujuan yang sudah Dibuat Kemudian kita akan Membahas lagi Prinsip assessment itu Ada menurut Yang tadi sudah disetak Lanjut lagi yang ini Kalau menurut Fakt Black Prinsip assessment itu Harus Holistik Menyeluruh Kemudian ada Autentik Kemudian Prinsip Perkembangan Anak itu Harus Continue Harus Berkesinanggungan Tidak boleh Berhenti Kemudian Harus Sifat Individual Kemudian Multi Sumber Atau Multi Conteks Ada Satu Dua Tiga Lima Coba disebutkan Lutia Lima Prinsip assessment Berdasarkan Black Holistik Autentik Continue 2 Multi Sumber Atau Multi Ya Betul Jadi itu Menurut Black Harus bisa dihafal Kemudian Kalau menurut Pak Trianto Prinsip assessment Itu harus Hampir sama-sama Seperti yang Diungkapkan Di atas tadi Harus Menyeluruh Adil Terbuka Berkesinambungan Bermakna Ya Mungkin Ditambah lagi Dengan Berorientasi Pada Kompetensinya Ya Silahkan Dicatat dulu Bagi yang Tidak paham Boleh Danyakan Tentang Prinsip Penilaian Yang sudah Digambarkan Atau yang Sudah Diungkapkan Tadi